Dari nol, kita anggap tidak tahu ini bagaimana prosesnya, tidak tahu sama sekali. Kemudian kita punya bantaku, kemudian juga menjadi produk, maupun produk samping yang bernilai jual. Nah, kalian coba mengkonstruksi prosesnya seperti apa itu digabung-gabungkan dari peralatan operasi. Nah, karena menggabung-gabungkan alat operasi, tentunya semuanya harus kita, semacam kita review gitu ya. Reaktornya, kemudian alat pemisahannya pakai kolom destilasi atau absorpsi, atau restorator, atau dekanter misalkan itu. Terus misalkan juga membran dan lain sebagainya. Nanti kita review semua. Nah, yang lebih jelasnya saya tunjukkan untuk selaku sama RTS. Oke, ini merupakan silapusnya untuk isi desa. Padaan simulasi proses DSKF di semester 8, maaf 7. Ya, harapannya sih setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian bisa memahami tentang konsep sintesa dan simulasi proses untuk membuat proses menjadi lebih efisien, aman, dan ekonomis. Ini tidak hanya sekedar melakukan sintesa proses ya, dan juga memperhatikan aspek yang lain dari sisi teknis maupun ekonomisnya. Nah, kemudian pemahaman pemilihan reaktor itu juga kalian paham dengan baik. Maksudnya juga nanti separator untuk menghasilkan produk yang diinginkan dengan melihat sifat fisik maupun sifat termodinamika sebagai campuran. Nah, di sini jadi poin penting ya, terkait dengan sintesa. Terutama di reaktor ini jika memang proses kalian itu melibatkan reaktor. Jadi, berangkatnya justru dari reaktor dulu ya, kalau ada proses konversi bahan baku, proses konservasi senyawa. Kita justru berangkatnya dari reaktor. Ketika reaktor, kayak ini ada hadir, ketika reaktor itu sudah ditentukan, misalkan aja reaktornya plug, atau mix, atau batch. Kemudian sistem yang lainnya mengikuti. Separatornya mengikuti, kemudian utilitasnya mengikuti. Jadi, ada mulanya dari reaktor. Kalau memang ada reaktornya. Nah, makanya ini melihat sifat fisik maupun sifat termodinamika sebagai campuran. Nah, kemudian yang ketiga ini pemahaman jejaring penukar panas agar efisien dalam penggunaan energi. Nah, kalau sudah masuk ke poin ketiga, ini adalah lebih keoptimasi. Kalian sudah mensintesakan dan sudah mensimulasikan prosesnya, ketemulah produk sekian gitu. Dari bahan baku yang sekian. Nah, dari situ kalian optimasi. Dioptimasi salah satunya dengan cara melakukan jejaring atau pengembangan jejaring penukar panas supaya efisien dalam penggunaan energi. Baik energi steam, maupun bisa juga cooling water gitu ya. Dan energi panas yang lain. Nah, kemudian yang keempat, ini pemahaman proses batch dan penjatualannya untuk memastikan proses secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Nah, memang dari empat poin ini sehakan agak terpisah gitu ya. Yang satu dua ini erat kaitannya, terkait dengan sintesa dan simulasi proses. Kalau sudah disintesakan dan disimulasikan, itu dioptimasi. Optimasi salah satunya dengan pengoptimalan penggunaan energi. Nah, kemudian yang keempat ini agak terpisah ini proses batch dan penjatualannya. Dan kalau kalian melakukan tugas kardesan pabrik, kalau memang ada sistem yang batch, mungkin kalian sudah kenal ya batch itu apa, kontinus apa. Kalau ada sistem yang batch, sementara kalian menginginkan produknya itu berjalan kontinus gitu, bahan-bahannya juga masuk secara kontinus, proses yang batch ini bisa diatur. Dari sisi penjatualannya, maupun dari sisi jumlah peralakannya. Jumlah peralakannya bisa diperbanyak, kemudian jatuhannya diatur. Dengan seperti itu, meskipun konsep proses utamanya adalah batch, nanti akan bisa menghasilkan suatu proses yang secara overall itu kontinusnya. Bahan-bahan masuk kontinus, produk keluar secara kontinus. Nah, ini penjatualannya juga harus sesuai ini ya. Itu harapannya. Kemudian pokok bahasanya cukup banyak di sini. Ya, pertama jelas konsep ya, seperti apa sih sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan suatu proses itu bagaimana? Kita bermula dari mana gitu? Nah, nanti ada, jawabannya ada dari reaktor, walaupun melibatkan reaktor. Nah, kemudian yang kedua ini perhitungan peralatan dan evaluasi ekonomi. Ini pun lebih setilas, pertama yang peralatan ini kan lebih detail di DAIK. Kemudian ekonomi teknik pun lebih detail di mata kuliah ekonomi teknik. Yang evaluasi ekonomi lebih detail di mata kuliah ekonomi teknik. Namun nanti kita tergantung nanti ya waktunya, karena ini agak di bagian belakang sebenarnya. Perhitungan peralatan ini pun juga tidak terlalu ragaitannya dengan sintesan proses, tapi lebih ke setelah itu. Lebih ke pengoptimalan. Evaluasi ekonomi nanti secara ringkas saja, cuman melihat ekonomi potensialnya. Gampangannya sih, kalian ingin membangun pabrik, mengembangkan proses, bahan bakunya itu, ya kan satu bahan baku menghasilkan, misalkan dua bahan baku menghasilkan satu produk gitu ya. Maksudnya dua satuan bahan baku menghasilkan satu-satuan produk. Bahan bakunya, satunya itu misalkan 100, berarti kalau dua kan 200. Nah, 200 menghasilkan satu produk. Nah, produknya ini harga jualnya ternyata satunya itu cuman 150. Beli baran bakunya sudah 200, produk yang dijual cuman 150. Secara sekilas rugi, ya sudah, nggak usah diteruskan gitu. Nggak usah diteruskan. Kalau memang kita sudah teliti lagi, ternyata memang sudah mentok. Itu yang paling efisien prosesnya. Tetap aja nggak nutut secara ekonomi, ya sudah, tinggalkan. Nggak usah dibangun. Kita bahan bakunya itu kan untuk keuntungan ekonomis juga. Gitu, nanti ekonomi potensial dilihat secara sekilas gitu aja. Kalau udah nggak memungkinkan, ya sudah. Cuman caranya harus kita teliti dulu ya, apakah jalurnya itu sudah sesuai. Apakah memang betul sih bahwa dua satuan bahan baku itu menghasilkan satu-satuan produk. Itu sudah optimal. Jangan-jangan kalau dua satuan bahan baku itu masuk ke proses A, B, C, D, itu bisa dihasilkan juga sekitar dua satuan produk. Dengan penambahan air misalkan yang secara ekonomisnya murah misalkan. Dengan penambahan apa gitu. Nah, oleh seperti itu dihitung-hitung masih untung. Nggak apa-apa. Dilanjutkan. Ini ada pet-pet mana yang hiponomis secara ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga, ini review OTK, TRK, T remun. Otekah ya. Kuala destilasi, kemudian tekantasi, kemudian absorpsi, membran, macam-macam. TRK, nanti ada reaktor plug mix plug mix sama batch ya kemudian yang termodinamika ini terkait dengan pemisahan sebenarnya menunjang alat pemisahan saja perhitungan termodinamika nanti sekilasnya proses resensi ekstraktif dan azotropi ini jika memang memungkinkan, karena waktunya kadang cukup panjang, proses resensi berurutan ini juga agak di belakang, kalaupun nomor empat ini akan disampaikan namun lebih general kalau nomor lima ini ada hitungannya kemudian yang nomor enam ini proses penatangan kontinu atau kontinu dan batchnya 67 aplikasinya konsert kaca masan dan kaca masan bagaimana menggunakan software nantinya kemudian baru di penukar panas di nageri ini bagi kalian yang sudah familiar dengan hasmin hasis ya seperti itulah kalau melakukan sinisal ditambahin alat ini tambahin alat itu kemudian dicoba bagaimana hasminya kalau belum sesuai ya diulami lagi untuk diubah alatnya dan lain sebagainya dasarnya ini sudah ambil cuman di arika ini sebenarnya yang ramai dasarnya ada diubah dasarnya kebanyakan dari Robin Smith tapi juga tidak menutup kemungkinan dari Bigler dari Bigler nanti saya tunjukkan dari Bigler ya itu lebih lebih lengkap artinya ada suburb yang tidak ada di Smith tidak ada di Robin Smith bagaimana untuk yang RPS nya untuk setiap minggunya kira-kira seperti ini yang pertama itu yang terkait dengan pemahaman mengenai pentingnya metode modern untuk mendesain proses dan produk yang efisien profit aman dan ramah lingkungan kemudian ini berhitungan peluang secara ekonomi secara secara ringkas saja artinya perhitungannya simple masih di tahapan ekonomi potensial bukan yang seperti ekonomi teknik yang detail kalau dari ekonomi potensialnya sudah tidak menguntungkan berarti tidak menguntungkan kalau ekonomi ekonomi potensialnya menunjukkan positif menguntungkan itu perlu dipertimbangkan lagi untuk di cek lebih lanjut lebih detail 345 ini refute atau OTK dan termo nanti saya insya Allah sampai disini saja sampai sudah bagi minggu kelimanya refute atau OTK dan termo cukup banyak ini kenapa sih kalau perlu ini kan matakulasi ini kalau pelajari reaktor lagi kalau pelajari destilasi apalagi dermo lagi karena itu nanti terkait pada saat kalian melakukan sintesa proses kalian menentukan reaktornya jenis apa setelah terbentuk produknya produk sampingnya harus dihilangkan bagaimana cara menghilangkannya yaitu dengan menggunakan proses pemisahan disitu memerlukan OTK misalkan pemisahannya disini antara minyak dan air ya sudah misalkan pakai dekanter saja misalkan itu ada di OTK kemudian ini memisahkan etanol dan air bagaimana caranya ya kolom destilasi ada di OTK juga kalaupun sudah misalkan pemisahannya pakai flash flash special secara sederhana berapa yang terpisah yang ke atas sama yang ke bawah berapa itu pakai konsep tertilnya jadi memang terkait baik namun saya diskusikan dengan Pak Akun dulu karena apakah dengan mereview ini cukup artinya perlu tiga minggu atau beberapa bagian kita langsung aplikasikan pada saat mereview disini nanti saya tanyakan ke Pak Akun kemudian dengan kolom destilasi yang lebih titil kemudian ya ETS atau pulih 1 misalnya kemudian urutan nominan kolom distilasi itu ada sekuensnya distilasi sekuens misalnya punya asat A,B,C,D mana yang lebih dipisahkan antara A dan B dulu atau B dan C dulu atau C dan D dulu atau yang bagaimana itu ada ketentuannya sehingga sehingga simulasi kita tidak tidak kebanyakan alat gitu dan kalau bisa menggunakan haspan lebih cepat tapi dalam kemungkinan kita hitung secara manual lebih banyak BDK3 kita review lagi dan proses batch dan aplikasinya kemudian heat exchanger network atau jaringan penukar panas network design yang terakhir yang habis itu sih nah ini tadi saya katakan bigger kalau di ada yang mengambil materi sampai ke bigger juga itu sebagai kelengkap tapi secara umum dari Robin sudah cukup banyak termasuk untuk menghitung kolom absorpsi itu kalau di smith kurang lengkap tapi kalau di diger di lengkap kolom absorpsi kolom desilasi gunanya di akhir-akhir di sekitar ini selesai 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 dan kolom pemisah desilasi sebelumnya ada ditanyakan sebelum saya masuk ke materinya belakang yang istilahnya yang wajib oke Robin speed aja kalau di saya sarankan sih kalian punya textbook bukan bukan hanya sekedar ibu karena agak sulit biasanya kalau membuka tiga halaman sekaligus misalkan mencocokkan rumus di halaman sini halaman 43 rumusnya kayak gini disitu ada simbol A0 A0 ini ada di halaman 25 misalkan itu kalau kalian pakai ibu kan perlu scroll-scroll begitu begitu sampai di halaman 25 ketemu A0 itu apa kembali lagi ke halaman 43 tadi rumusnya apa anak kalau lagi namanya tidak bisa dikatakan wajib kalian bisa guna itu karena sangat menyusahkan kalau enggak punya textbook bisa pengini harus beli oke saya masuk kembali 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 Oke, kalau saya mau materinya ambil dari Bali, dulu saya cukup sering mengasisten di Bali ya, di Bali, teman-teman yang agak-agak ini enggak. Oke, perusahaannya tadi Bikir yang saya katakan, kemudian Robin Smith, kemudian Douglas. Materinya, ini sebagian materi ya, bukan materi yang lengkap selama SIMPRO. Ada konsep perancangan proses, kemudian silesa plot sheet, dasar adalah simulasi dalam desain proses, timasi dengan integrasi proses, perancaman, dan perjalanan proses kerja tadi yang saya katakan. Nah, sebagai pengantar, yang bagian awalnya relevan dengan bab satu buku Robin Smith. Yang bagian pertama adalah, karena kita ingin merancang suatu proses kimia, yang produknya tentu adalah produk bahan kimia, dari sini dikenalkan, atau kita review baru ya, mungkin kalian juga sudah tahu, itu terkait dengan produk kimia. Produk kimia itu ada tiga secara garis besar, dilihat dari jumlah maupun fungsinya. Yang pertama itu adalah produk komoditas. Mungkin kalau kita diberita itu pernah dengar komoditi ekspor atau apa, itu produk komoditas itu, maksudnya yang dari sisi jumlah itu banyak. Dan dari sisi harga, relatif murah, dibanding harga persatuan jumlahnya relatif murah. Kalian bisa lihat itu di halaman pertama, chapter 1 itu. Komoditi, korba, kemikal, nah itu dihasilkan dalam volume yang besar, dan dibeli itu basisnya adalah komposisi, purity, dan harga. Contohnya adalah asam sulfat, hidganitrogen, oksigen, etilen, klorin, dan itu. Apakah hidganitrogen itu murah? Jawabannya iya sebenarnya. Dan jumlahnya pun banyak gitu loh. Jumlahnya bisa bertrak-trak, bertabung-tabung gitu. Itu ke komoditas. Nah bagaimana dengan pain chemical? Kalau pain chemical ini dihasilkan dalam volume yang lebih kecil. Kalau kalian bisa bayangkan, asam sulfat ini kalau dipabrik, tankinya sebesar apa? Besar sekali ya. Nitrogen juga seperti itu. Oksigen juga seperti itu, dan lain sebagainya. Kalau fine chemical itu adalah jumlahnya kecil. Dan basisnya juga sama. Basis komposisi, kemurnian, dan harga. Tapi sih jumlahnya kecil. Contohnya apa? Ini digunakan untuk pembuatan oksiresin, kemudian ion exchange resin, dan udar lainnya. Kemudian dimethyl, kormamid. Ini digunakan untuk solfen, kemudian media reaksi, dan bahan intermediat untuk produksi farmasi. Itu badan. Jadi jumlahnya lebih sedikit. Yang terakhir ini adalah specialty. Specialty atau functional chemical. Kalau ini lebih ke karena efek atau fungsinya daripada komposisinya. Contohnya ya ubat-ubatan gitu. Kita taruhlah ubat. Ubat batuk. Ubat batuk. Itu kan kalau kalian lihat, komposisinya kan ada buahnya. Tapi kan kita enggak peduli komposisi ada apa saja yang penting. Sesuai dengan BP POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan ketika obat batuk itu kita minum, itu bisa meredakan batuk. Ya sudah, selama dia berfungsi, ya sudah, itulah. Tidak peduli komposisinya apa. Komposisinya bisa sangat beda-beda sekali. Baik dari sisi persentasenya, maupun senyawa penyusunnya. Tapi selama itu berfungsi, ya sudah, itulah. Tidak spesiality chemical. Jadi tidak dihitung dari sisi komposisinya. Beda dengan komoditi sama fine. Kalau fine ini komposisinya mempengaruhi. Kalau komposisinya, atau maaf, komposisinya atau purity-nya itu dia tinggi, ya dia biasanya akan lebih mahal. Yang ini pun juga ya, yang komoditi. Namun jumlahnya lebih besar. Nah, spesiality. Jadi jumlahnya relatif kecil, tapi ini kebanyakan juga kecil ya, secara jumlahnya. Ini fungsinya sangat besar. Tapi ini lebih ditekankan ke fungsinya, daripada ke jumlahnya. Parfum yang satu botol itu enggak sampai satu liter, paling cuma 150 mili. Harganya berapa? Puluhan ribu, ratusan ribu, dan seterusnya. Karena itu lebih berfungsinya sebagai pengharum. Dan pesticida. Pesticida, sekarang juga dua liter gitu aja, atau satu liter, tapi harganya mahal. Dan fungsinya adalah untuk membasmi hama, tanaman gitu. Karena upat obatan juga gitu. Upat obatan macam-macam. Ada yang jumlahnya sedikit, tapi dia memang murah, ada yang jumlahnya sedikit, tapi dia memang mahal. Jadi yang dilihat lebih ke fungsinya, bukan dari sini jumlahnya. Tapi rata-rata ini jumlahnya kecil. Oke. Kemudian terkait dengan produksi bahan kimia, ini kalau saya menurutkan di bab satu, itu terkait dengan patent. Terkait dengan patent, jadi kalau suatu perusahaan itu mengeluarkan produk baru, itu akan didatarkan ke patent, didatarkan pakaian. Sehingga perusahaan lain atau orang lain itu tidak boleh menyuntuh persis dengan produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan lain. Itu untuk melindungi hak cipta, melindungi apa istilahnya? Melindungi melindungi pasar mereka juga, karena kalau mudah di diri nanti sulit cari pasar soalnya saingannya banyak. Ini kalau di buku ada yang hanya sampai 20 tahun patentnya, kemudian ini tadi terlindungi dari kompetitor menguji kerasian, formula, komposesi dan metode produksi. Padahal metode produksi pun juga tidak diketahui secara oleh umum karena yang dijaga kerasian. Lalu bagaimana kalau ada paryawan yang bekerja di perusahaan terikut, tahu komposisinya dengan persis, misalkan, kemudian metode produksinya juga tahu dengan persis, saya yakin dia akan mencetak kerasian itu, tidak bisa dia mencetaknya atau menyebabkan ke orang lain atau perusahaan lain sebagai kompetitor, saya yakin itu. Dan mereka mesti akan diberitahu oleh perusahaan terikut untuk dia bisa kerasianya pada bagian-bagian terpenting. Saat umum mungkin bisa diceritakan proses dan komposisinya, namun beberapa detailnya kan mesti akan mereka jaga. terkait dengan produk kimia yang dihasilkan dari pabrik kimia itu macam-macam. Kita lihat A, B, C, D. Kita mulai dari D dulu. Koordinat ini adalah penjualan produk dalam satuan ton per tahun. Ton per tahun. Makin tinggi, produksinya makin penjualannya makin tinggi. Kemudian kalau yang absisnya ini adalah waktu tahun. Kalau yang produk D ini makin lama dia makin naik penjualannya. Penjualannya bukan produksinya. Kalau produksinya bisa aja diproduksi banyak tapi tidak laku. Nanti merumpuk itu tidak tidak diperimbangkan. Penjualannya adalah penjualannya. Kalau produk D ini biasanya produk-produk komoditas yang produk komoditas tersebut itu digunakan sebagai bahan baku produk lain dan bervariasi. Contohnya misalkan asam sulfat. Asam sulfat itu bisa digunakan untuk macem-macem. Bisa untuk misalkan pelarut atau bisa untuk reagen, bisa untuk bahan baku pembuatan apa, bisa untuk apa. sehingga sehingga jimennya atau kebutuhan asam sulfat itu bisa dikatakan tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Karena ya itu di kehidupan manusia memerlukan banyak barang dan bahan-bahan tersebut itu salah satu bahan bakunya adalah asam sulfat. Misalkan. Jadi tipikal komoditi produk. Apalagi oksigen oksigen untuk rumah sakit misalkan juga. Walaupun sebenarnya bukan untuk bahan baku produksi bahan kimia lain, tapi untuk keperluan langsung oleh rumah sakit. Produksi oksigen ini sangat-sangat juga tidak akan turun. Tidak akan turun. ini kita ngomong secara global bukan salah satu perusahaan saja. Kalau salah satu perusahaan saja bisa jadi produksinya akan turun karena mungkin kalah harga dari kompetitornya. Tapi kalau secara global kebutuhan oksigen pasti ada. Semua rumah sakit mesti membutuhkan itu. Memang ada saat-saatnya dia naik. Ada saat-saatnya dia senderung turun, tapi tidak tidak signifikan dikara stabil. Nitrogen juga itu. Apalagi banyak untuk kebutuhan ini ya. Kalau liber, plastik. Plastik kan bisa dari ethylene. Plastik kan makin naik juga kebutuhan plastik. Jadi secara makin lama produksinya makin naik dan cenderung stabil naik di melewati masa-masa kenaikan masyarakat. Itu yang D. Kemudian yang C. Cycle lebih panjang karena adanya reformulasi. Dan produk terkentu sudah naik tinggi di titik. Tapi ternyata produknya tidak disukai lagi oleh masyarakat dan masyarakat lebih memilih produk yang setipe. Namun mereknya beda. Produk yang awal itu dia akan turun. Contohnya apa ya? Kalau produk sini dia sempat turun masih sempat naik kemudian dia turun turun namun dilakukan reformulasi artinya diubah spesifikasi produknya sehingga dia sempat naik lagi. Dia sempat lebih terlalu karena adanya reformulasi. Ada juga yang tipe produk B penurunan penjualan karena lewat batas masa patent. Apa hubungannya sama masa patent? ada ketika masa patent itu berakhir berarti apa? Berarti semua orang semua perusahaan bebas mengakses dan bebas meniru apa yang tertulis dalam patent tersebut. Jangan produk komposisinya kemudian cara pembuatannya semuanya ditiru ya sudah akan menghasilkan kompetitor banyak produk B sehingga produk B akan turun setelah melewati expired date dari patent tapi lama sih makanya kalau seperti ini berarti produk B ini harus dilakukan reformulasi supaya dia bisa kembali ke atas makin lama makin turun karena sehingga banyak produk B apalagi dikembangkan sama orang lain yang bisa diproduk B Akset yang fungsinya sama dengan B dan B Akset tersebut lebih murah sudah produk B pasti akan decline nah benar kalau produk ini tidak kompetisi sampai naik sedikit tapi langsung turun konsisten sampai disini ada macam-macam yang aman komoditi karena hampir semua orang memerlukannya semua industri memerlukannya tipe-tipenya cuman kalau dari contohnya disini tidak ditunjukkan seluruhnya apa sih yang C sama yang A secara umum saja nah kemudian terkait dengan sintesa dan simulasi mata kelilingan terkait dari sintesa dan simulasi simulasi itu termasuk optimasi yang nanti di belakang termasuk jaringan penukar panas dan lain sebagainya itu dalam simulasi nah untuk sintesa itu berarti mengubah dari bahan baku menjadi produk yang dibendaki ya karena ini kita mengalibatkan proses kimia ya tentunya jadi perubahan produk artinya perubahan senyawa itu ada mungkin beda dengan yang manufaktur manufaktur itu dia bukan proses kimia namun dia ya kayak semacam salah satu manufaktur ya kayak perakitan sepeda motor apakah kalau mesin kemudian roda kemudian spion dan lain sebagainya itu dirangkai menjadi sepeda motor apakah secara fisiknya secara komposisinya itu dia berubah jawabannya kan tidak jawabannya tidak tapi sepeda motor itu ya gabungan dari bahan kimia penyusun kemudian velet dan lain sebagainya itu juga proses produksi juga tapi dia bukan proses kimia dia manufaktur tidak ada perubahan secara kimiawi nah perus kimia diaksesnya dari beberapa tahap reaksi kemudian pemisahan pencampuran pemanasan pendiguinan perubahan tenangan pengecilan secara umum seperti ini tapi tidak harus ada tergantung dari kita sedang mensintesa proses apa kalau memang tidak ada reaksinya ya enggak apa kita hanya melibatkan pemisahan pencampuran pemanasan pentinginan misalkan langkah-langkahnya adalah sintesa simulasi dan optimasi walaupun di sini optimasi optimisasi ini lebih mepet ke simulasi yang tidak sudah masuk ke sini kemudian untuk yang sindesa itu satu proses kimia melipati dua aktivitas pemilihan tahaga transformasi tahapan-tahapan ini dihubungkan untuk menghasilkan suatu struktur yang disebut dengan flow sheet nah kalian sudah ngerti bentuknya kayak apa bentuknya kayak apa masuk ke proses kemudian keluar nah lebih detailnya seperti ini disambil dari chapter 1 juga ini desain proses bermula dengan sintesa dari proses untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan ini adalah bahan baku disini ada bisa dikatakan black spoke kota hitam besar di dalamnya bisa macam-macam kita melibatkan alat di filasi heater cooler kompresor membran dan lain sebagainya sehingga jadilah produk nah bagaimana sih cara merangkai alat-alat yang kita punya atau yang kita kenal bisa mengubah dari bahan baku menjadi produk yang diinginkan oleh karena itu perlu disimulasikan alat-alat ini disambung-sambung dirangkai sedemikian rupa misalkan menjadi seperti ini ya sudah produknya menjadi produk yang sesuai dengan yang diinginkan kalau dengan proses seperti ini produknya belum memenuhi yang kita inginkan ya prosesnya kita ubah simulasi memprediksi bagaimana proses itu akan berjalan jika peralatan-peralatan tersebut itu di 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 bangun disambung-sambung simulasi simulasi adalah pengembangan model matematik proses yang berusaha memperkirakan bagaimana proses terkelakuan untuk suatu kondisi ada numpan tertentu ada input ada proses ada output sebenarnya ini ini kan sudah masuk simulasi oke disini didinginkan menjadi suhu 50 jadilah produk seperti ini bagaimana kalau suhunya ini tidak diturunkan menjadi 50 tapi tetap saja dijaga stabil di suhu 70 berapa produknya itu sudah masuk pertanyaan simulasi itu bisa dijawab dengan melakukan simulasi jadi kelakuan alat kelakuan proses ini bagaimana sih kalau misalkan suhu disini kita ganti kalau misalkan tekanan disini kita ganti kalau misalkan disini flow rate nya kita perbesar refluxnya misalkan kemudian apa produknya itu kan kelakuan melakukan proses tentunya kalau simulasi jelas melibatkan raja masa dan raja energi spesifikasi perawatan juga evaluasi perkonsumsi ekonomi kemudian energi consumption keamanan terhadap lingkungan safety operatif dan controllability kemudian flexibility bisa gak sih kita bisa gak sih proses ini dijalankan oleh manusia oleh operator disimulasi bisa tapi kalau dibangun kenyataannya sulit untuk dioperasikan oleh manusia karena karena apa misalkan tinggi kolomnya itu sampai ratusan meter tinggi sekali itu kan gak visible juga orang akan sulit juga dalam hal maintenance atau memantau kondisinya secara langsung misalkan operatifnya agak sulit controllability bisa juga bisa keamanan kelingkungan safety mungkin disini disimpro lebih bagus ke perhitungan yang yang kuantitatif dilihat dari sisi performa keekonomianya dan juga energi consumption economy performance maksudnya ekonomi potensial yang tadi saya katakan bantau punya berapa produknya ada berapa kalau yang energi consumption ini terkait dengan kita changer network jadi jaring-jaring penukar panas supaya energinya nanti konsumsi itu sudah bisa seoptimal mungkin jadi tidak terlalu banyak tapi juga tidak kurang yang lainnya tidak di bahas ini di mata kulit lain kalau keamanan terhadap lingkungan ya bisa jadi PLI B3 kalau safety ya bisa jadi di KPK keselamatan keselamatan OPI-nya juga jadi di KPK itu klimasi itu adalah suatu aktivitas melakukan perubahan untuk meningkatkan performa ada dua jenis optimisasi yang pertama dari sisi strukturnya strukturnya diganti-ganti misalkan heaternya ini ditaruh di sebelum pompa atau setelah pompa sih ini nanti kita pakai recycle atau enggak sih ini nanti kita refluxnya refluxnya maaf bukan reflux reflux lebih ke operasi lebih ke strukturnya setelah pompa ini ada pulur atau enggaknya misalkan kemudian setelah kolom ventilasi ini kita perlu kembalikan atau tidak begitu jadi strukturnya nah kalau optimisasi parameter ini kondisi operasi strukturnya sudah fix kemudian operasinya baru juga berhubungan sudah optimal kondisi operasi yang sudah ada itu dalam adanya pressure temperatur flow rate kemudian reflux ratio dan lain sebagainya namun ini berjalan secara paralel bukan berarti strukturnya kita fixkan dulu kemudian baru parameter dioptimasi enggak tapi ini berjalan secara paralel struktur sumber hidup dilihat parameternya terus sampai teroptimalkan nah ini contohnya dari hasil perancangan proses yang bermacam-macam produknya atau produknya sama namun cara memperolehnya itu menggunakan proses yang berbeda ada yang proses simple ada yang lebih kompleks ada yang 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 disini misalnya kalian lihat itu adalah figur 1.3 seperti ini konversinya masih kecil konversi di reaktor bagaimana alternatif yang lainnya jadi ada banyak alternatif yang penting fit menjadi produk dan produk ini alternatif yang kedua perbedaannya apa jadi fit kalau tadi kan masuk ke heater kemudian ke reaktor ini enggak langsung masuk ke heater namun masuk ke sini dulu masuk ke heater pemanasan awal kemudian baru masuk ke heater disini selesai keluar dari reaktor kalau tadi kan masuk ke kolom destilasi langsung ke cooling water cooler masuk ke kolom destilasi kalau ini selesai keluar dari reaktor oke di di apa ini didinginkan disini disini didinginkan disini didinginkan pakai cooling water baru masuk ke kolom destilasi setelah keluar dari kolom destilasi disini dipanaskan ditinginkan baru direciple nah bottomnya ini dipanaskan kemudian dipanaskan lagi pakai steam dan baru masuk ke kolom destilasi yang kedua nah intinya begitu terlihat alternatif satu paling simple tapi konversinya kecil kalau alternatif kedua dia bisa menghasilkan konversi yang lebih tinggi dan tentunya akan lebih hemat energi lebih hemat energi tapi kita perlu melihat sisi yang lain meskipun itu kompleks dari sisi energinya itu konsumsinya rendah namun ada efek sampingnya coba kita hitung berapa jumlah hita yang ada disini tidak termasuk yang ribu jadi satu dua tiga atau tiga kita hitung semuanya biar tambah satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan satu dua tiga empat lima enam enam versus sembilan berarti apa capital cost nya naik kalau menggunakan ini biaya peralatannya lebih tinggi daripada alternatif satu namun biaya operasinya rendah karena tidak memerlukan steam dengan floret yang lebih besar tidak memerlukan cooling water dengan floret yang lebih besar dan lain sebagainya ini bisa dioptimasi di bagian apa lagi disini lebih ke optimasi energi maaf saya keliru tadi maksudnya ini kalau yang untuk konversinya kecil konversi kecil artinya recycle nya ada di depan ini memang karakteristik dari dari reaksinya yang memang menghasilkan konversi kecil begitu dipisahkan kan bakunya langsung dikembalikan supaya secara overall itu bisa menghasilkan yield yang besar kalau yang konversi besar di belakang saja karena disini konversi sudah cukup tinggi sehingga gantaku yang keluar dari reaktor yang tersisa yang tidak reaksi itu jumlahnya sedikit kalau sedikit tidak apa-apa kita recycle saja ketika sudah di belakang baru di recycle 101 otomatik 2 lebih hemat biaya utilitas namun kapeks nya akan naik otomatik 3 juga seperti itu kapek nya akan naik namun biaya utilitas nya akan lebih turun lagi antara kenaikan biaya biaya kapek dan penurunan biaya kopek ini akan dikombin menjadi satu sehingga jadilah perhitungan ekonomi teknik sehingga ujung-ujungnya akan keluar ini fisikul atau tidak tidak ada sekedar melihat oh kalau seperti ini mana yang lebih bagus ini 401 2 3 belum 403 ini yang lebih bagus dari sisi keekonomian dari sisi teknisnya memang lebih bagus karena terjadi proses efisiensi energi yang bagus tapi belum tentu dipilih juga tapi pada umumnya akan dipilih karena biasanya ketika ada efisiensi energi itu OPEC akan turun secara drop tapi kenaikan KPEC sedikit kalau kita lihat kita juga relatif tidak mahal kalau kolomnya menjadi 3 ini cukup signifikan kenaikan capital cost pada umumnya dipilih yang kompleks selama tidak menambah peralatan yang mahal ada umumnya tapi tidak mesti ini tadi saya katakan kenapa kita bermula dari reaktor yang pertama reaktor setelah reaktor ditentukan konderasinya berapa produk sampingnya apa produk yang itu berfasa apa itu baru dipisahkan produknya dipisahkan baru ditinjau secara overall reaktor sama separator kemudian baru dilakukan optimasi optimisasi panasnya kita optimalkan satu yang terakhir baru pemilihan utilitas jadi urut-urutannya seperti itu tidak bisa langsung kita ngomong tiba-tiba nanti kita pemanasnya pakai steam atau udara panas itu tidak bisa karena seperti itu pertanyaan yang muncul terlalu itu artinya langsung melompat di yang terluar padahal ini prioritasnya agak paling rendah yang paling utama adalah di reaktor misalkan ingin mengubah A menjadi B pakai katalis apa kondisi operasinya bagaimana kemudian jenis reaktornya apa plug mix atau yang lainnya itu yang dibahas disitu kemudian istilah ini ada grassroots sama retrophic atau revamp revamping ini kalian pernah dengar revamping melakukan revamping kilang ciracat menjadi sekian kilobatil per day misalkan seperti itu yang retrophic atau revamping lebih ke peningkatan kapasitas tentunya dengan dilakukan modifikasi alat atau penambahan alat artinya memodifikasi sistem yang sudah ada itu retrofit sama revamp kalau yang desain baru yang awalnya bener-bener sawah tanah kosong itu baru ngomong grassroots istilahnya grassroots desain baru grassroots retrofit ini peningkatan kapasitas tentunya dilakukan dengan modifikasi bisa diganti alat bisa bisa ditambah alat yang sama namun jumlahnya diperbanyak bisa katalisnya diubah yang lebih cepat reaksinya yang lebih tinggi konversinya bisa itu masuk kategori modifikasi alat karena tujuan kita itu adalah mengubah bahan baku menjadi produk yang kita inginkan maka dari glossy nya harus clear tentunya untuk membuat glossy kita mengikuti model bawang model bawang dan tentunya ke reaktor yang pertama oleh karena itu setelah ini kita masuk ke reaktor step-step nya gini reaktor setelah itu nanti baru proses pemisahan kolom desilasi dan lain sebagainya nah pemilihan reaktor ini masuk ke chapter 5 masuk ke 4 untuk yang chapter 2 dan seterusnya itu lebih ke hidung-hidungan detail ekonomik tidak kita bahas nah pemilihan reaktor ini gantung nantinya perlu kita berkembangkan tipenya apa konsentrasinya berapa temperatur bagaimana tekanan nge-phase dan kateris bagaimana nah tentunya sedekat mungkin dengan reaktor ideal reaktor ideal itu mix flow plug flow itu reaktor ideal karena penyampurannya dia mungkin dan kalaupun plug flow ngalir ke sini apakah dalam satu reaktor itu ketika dia ngalir ke kanan itu konsentrasinya akan seragam pada satu titik tertentu yang kita tarik secara vertikal kenyataannya tidak kenyataannya tidak kenyataannya tidak namun di plug flow itu dianggap sama sehingga bisa dikatakan plug flow itu ideal reaktor nah ideal kauda nah sebelum melakukan pemilihan reaction pack seperti apa ini ke di jam setelah 2 beri setelah setelah 2 3 kurang nanti nanti ada latihannya ada soalnya nah reaction pack ini atau jalan reaksi ini menentukan ekonomi potensial ya sama seperti kalian dari kota kalian masing-masing menuju Surabaya ada yang naik kereta naik kendaraan lain dan lain sebagainya ada yang lewat lewat jalur jauh jalur utara jawa ada yang lewat jalur selatan ada yang lewat tengah dan lain sebagainya nah kenapa sih ini kita lakukan ya karena tujuannya untuk mendapatkan ekonomi potensial yang paling bagus yaitu bahan-bahannya kalau bisa yang paling murah kemudian menghasilkan produk samping yang paling sedikit kalau produk samping paling sedikit itu kan artinya produk utamanya akan lebih banyak kan gitu kemudian tidak menciptakan persoalan lingkungan limbahnya itu tidak tidak mengganggu gitu ya secara signifikan jadi bahan-bahan pendukungnya pun kalau bisa tidak tidak beracun dan ya mudah-mudah diolah gitu kemudian kemudian ketidakpastian bahan-bahan baku dan dari samping pada waktu yang akan datang ini kita hindari juga bahan-bahan baku sekarang bahan-bahan bakunya asam surbat itu dari historisnya dari kata-kata dari 20 tahun yang lalu itu dia cenderung stabil atau cenderung naik tapi naiknya itu apa ya teratur gitu walaupun turun juga turunnya teratur bukan situasi yang tiba-tiba tahun lalu dia naik tinggi sekarang tahun depan naik lagi dan lain-lainnya itu enggak situasi keamanan maksudnya keamanan itu lebih ke bukan keamanan yang keamanan pengoperasian terkait dengan bahan baku yang bahan kimia yang beracun dan lain sebagainya tapi juga dari sisi keamanan supply-nya bener enggak sih ini bahan baku ini selalu ada enggak sih asam sulfat itu selalu ada bahkan sampai 100 tahun ke depan itu asam sulfat selalu ada ada dan mencukupi pabrik kita itu misalkan pertanyaannya misalkan kalian menggunakan bahan baku yang yang sudah sudah jarang gitu apa misalkan bahan baku ini apa nah kalian gunakan itu dan itu dari sisi dari sisi supply-nya supply bahan bakunya kurang-kurang aman ya masalah keamanan bukan hanya melulu ke teknis tapi juga bahan baku ini ada ketidaknya suppliernya kemudian kebutuhan energi ini terkait dengan kalian di TRK atau di termo termo 1 ya kalau nggak salah bahwa panas reaksi itu adalah panas pembentukan produk digunakan dengan panas pembentukan reaktan itu panas reaksi panas reaksi ini bisa menyebabkan suatu reaktor itu panas dengan sendirinya artinya exotermis atau juga bisa menyebabkan reaktor itu harus harus didinginkan harus dipanaskan harus dipanaskan supaya reaksinya berjalan seperti itu berjalan sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan panas reaksi yang sudah kalian pelajari itu A plus B menjadi C itu panas reaksinya sekian namun kalau A plus F menjadi C itu panas reaksinya sekian dari sini mana yang kita pilih dari sisi panas reaksinya ternyata mirip-mirip ternyata bedanya nggak terlalu jauh ini terlalu beda banget tapi nanti bisa kita atasi dengan penambahan pemanasan dengan steam atau pendinginan dengan cooling water seperti itu ini tetap kita pertimbangkan tapi bukan yang utama yang utama tentunya yang terkait dengan bantaku murah kemudian konversinya tinggi atau bergurusampirnya kecil jalan setahap perancangan kalian lihat ekonomi potensial hari saya katakan harga produk berapa diturangi bahan baku berapa kalau bisa lihat cat perlima itu contoh 5.1 ini adalah ethylene plus HCl menjadi vinil chloride bed yang kedua C2H4 ini C2H2 itu kalau berarti etuna etuna kalau ini ethylene etuna atau acetylene etuna kan ini kan darat alkuna ini darat alkina kan 2N Cn H2N ini etuna plus HCl menjadi vinil chloride ini ethylene plus C2 menjadi apa ini menjadi dikluroethan nah dikluroethan ini menjadi produk produk intermediate kemudian dia akan berubah menjadi vinil chloride plus HCl nah bed yang ketiga itu adalah ethylene plus oksigen plus HCl menjadi dikluroethan plus H2O kemudian dikluroethan dia berubah menjadi vinil chloride dan HCl nah mana yang kita pilih dari sini nah caranya adalah kita tinjau dari sisi ekonomi potensial intinya adalah harga harga jual produk dikurangi harga reaktan ini plus ini produk harga jual produk tambah harga jual produk ini dikurangi reaktan ini dan ini dikluroethan nah oleh karena itu ada tabel daftar harganya nah gini ethylene chlorine ethylene HCl vinil chloride harga per kilo setian oksigen dianggap beratis nah wapak karena jualan reaksi mana yang paling layak jualan reaksi yang pertama adalah kita lihat reaksinya dulu hati-hati ya yang kita gunakan untuk menghitung ekonomi potensial itu adalah bahan yang bereaksi bahan yang bereaksi misalkan bahan baku maso itu seratus namun yang bereaksi 80 artinya konversinya 80% nah yang kita pakai untuk perhitungan ekonomi itu adalah yang 80 bukan yang bukan yang 100 kenapa karena yang 100 ini akan konversi 80 sehingga 20 20 20 20 ini kebanyakan masih akan direisaikan kalau enggak dia bisa dipisahkan kemudian dijual lagi kalau di pabrik itu artinya yang sisa-sisa itu kebanyakan akan dimanfaatkan lagi artinya bukan suatu rupiah makanya yang dihitung adalah yang terkonversi nah kalau ini tidak ada ketangannya berarti kita anggap konversi 100% itu reaksinya supaya gampang ini reaksi kayak gini masing-masing reaksi satu ini berarti lagi pinyetorite harga jual pinyetorite berarti PM-nya 62 ini harga per kilo berarti berarti satu mol satu mol lebih klorat itu berapa kilogram kan gitu ya jadinya satu dikali PM-nya itu menjadi kilogram kemudian dikali dengan berapa harganya satu dikali PM dikali berapa harganya per kilogram jadi 62 ini merupakan 62 kilogram ya satu dikali PM satu mol kali PM dikurangi apa saya tadi ACT length plus ACL ketemunya sekarang sekian minus untuk yang reaksi yang kedua seperti itu caranya jangan lupa ini dalam masa dikali harga per masa ketemunya minus juga nah jalan ketiga dia minus juga tapi minusnya kecil 1 koma minus sama apa yang reaksi kedua ini ada ada dua opsi ya tergantung ACL-nya dijual atau enggak karena ACL-nya produk dan kalau ACL-nya dijual dia untung yang atas 8,89 dolar per kilu mal tapi kalau ACL-nya enggak dijual dia rugi juga sehingga yang terpilih adalah reaksi dua dimana ACL-nya harus dijual kalau enggak dijual ya rugi juga kalau di lihat-lihat di sekitaran daerah sini tidak ada yang mau membeli ACL ya sudah berarti semuanya minus ekonomi potensi minus yaudah jangan dibangun pabriknya cari yang lain jangan yang produksi vinyl fluoride tidak disakat ini contoh dua itu juga sama yang ini dua sarankan suatu proses dari jalan dan reaksi pada contoh soal satu yang menggunakan ethylene dan klorine sebagai bahan baku dan tidak menghasilkan produk samping kecuali H2 apakah produk ini masih homomis jalan baru dapat diperoleh dengan menggabungkan jalan reaksi dua sama tiga reaksi dua sama tiga digabung menjadi reaksi netonya seperti ini reaksi seperti ini kita ambil aja basis produk klorine itu satu mol sehingga semuanya dibagi dua jadi seperti ini dihitung lagi potensialnya daripada jual produk dikurangnya sebenarnya bahan baku aduh enggak dikasih nilai oksigen enggak dianggap beli klorine sama etilen maaf hasetilen atau etuna jadi positif ini ini yang keuntungan dari sini kelihatan bahwa pet yang baru ini tadi yaitu jalan reaksi dua plus tiga kalau digabung itu akan menghasilkan ekonomi potensial yang positif tidak tergantung baju-bajuannya dijual atau tidak jalan reaksi yang baru inilah yang biasanya diterapkan secara komersial jalan reaksi reaksi pada contoh sesuatu adalah yang paling menarik secara ekonomis bila tersedia pasar yang cukup kuat untuk bapuk samping HCL kalau HCL itu laku keras ini yang paling bagus ya karena ekonomi potensialnya paling tinggi positif 8,89 dibanding dengan yang ini cuma 3,75 tapi dengan syarat ya HCL itu laku keras di pasaran nah itu 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 tentang ekonomi potensial sebelum saya masuk ke sini mungkin kita langsung latihan bisa dibuka latihannya soal nomor 1 nanti diatur coba kita tulis kamu coba curi-curi dulu chapter 5 nomor 1 chapter 5 nomor 1 nomor 1 itu ada istilah-istilah konversi kemudian selaktifitas ini sudah masuk sampai di samping nanti kalau belum selesai bisa dilakukan di rumah sebagai acuannya bisa melihat ke ke chapter performance itu ada istilah conversion selectivity sama chapter youth di halaman 81 equation 5.16 sama 5.17 termasuk cara pengerjaan nomor 1 pun juga ada kaitannya dengan dengan contoh 5.2 dan 5.1 tentunya ekonomi potensial bisa disoba sambil rehat sudah 1.5 lebih 1.100 menit sekarang waktunya latihan coba aja ditulis di kertas setelah setelah itu nanti kalian foto kalau memang sudah cukup cukup ada nanti di akhir-akhir baru kita bahas kalau belum selesai bisa dilakukan di rumah nanti saya tunjukkan kisi-kisinya oke silahkan dicoba sampai 3.15 aja sisanya saya maaf 3.20 aja cukup 3.20 aja 10 menit terakhir saya jelaskan sisi-sisi silahkan baca coba dulu maaf anak ini di buku Robin Smith itu ya pak iya Robin Smith baca terlima nomor 1 baik pak terima kasih istilah konversi sama selectivity bisa kamu baca sendiri di halaman 81 jadi nomor 1 itu yang produksi produksi asetik anhydride dari aseton dan keten itu ada harga harga tabel di situ ya klunya untuk yang bagian itu hitung ekonomi potensial dengan mengasumusikan bahwa reaksi samping itu dapat ditekan oleh karena itu yieldnya 100% artinya konversinya 100% sehingga dianggap reaksi sampingnya itu tidak ada sehingga konversi 100% sehingga pengerjanya akan mirip dengan contoh 5.1 contoh 5.1 kan tidak ada reaksi samping lagi yang menghasilkan yang dalam hal ini berarti yang menghasilkan sebagian keten keten yang berbentuk itu terjadi komposisi lebih landut menjadi etilen yang tidak dinginkan dan karbondioksida melalui segi berarti etilen dalam hal ini etilennya tidak ada betul saya tunjukkan klu ini langsung jadi saya tunjukkan misalkan saya tunjukkan Terima kasih. 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 bagian C, cuman saya tunjukkan kisih-kisihnya seperti ini. Coba ini sudah masuk, Soalnya. Sudah terdengar, Pak. Jadi, kelima nomor satu itu kan ada suatu proses produksi asetik anhydride ya. Yang diproduksi dari aseton dan ansamacetat. Ada dua tahap. Yang tahap pertama itu adalah aseton itu dilakukan dekomposisi pada suhu 700 dan tekanan 1,013 menjadi keten. Reaksi yang pertama ini ya. Keten plus metan. Jadi, asetonnya terdekomposisi menjadi keten dan metan pada suhu dan tekanan sekian. Sayangnya, sebagian keten yang terbentuk itu terdekomposisi. Ini keten yang terbentuk itu terdekomposisi lebih lanjut menjadi ethylene yang tidak diinginkan. Ini ethylene. Tidak diinginkan. plus CO2. Plus CO2. Reaksinya seperti ini. Nah, laboratorium ini mencintai reaksi ini menikasikan bahwa keten selectivity keten selectivity S itu didimisikan sebagai keten yang terbentuk per mol aseton yang terkonversi. Keten yang terbentuk per kilomol aseton yang terkonversi. Itu definisi selectivity. selectivity itu saya tundukkan di tabelinya. Definisi konversi selectivity sama reaktor youth. Kalau konversi itu kalau konversi itu adalah reaktan yang bereaksi dibagi dengan reaktan yang masuk reaktor brutal. Konversi ini pun juga relatif terhadap reaktan apa. Kalau misalkan A plus B menjadi C plus D kita bisa ngomong bahwa reaktor ini konversi terhadap reaktan A itu adalah sekian persen. Namun konversi terhadap reaktan B itu sekian persen. Gitu. Cuman kalau tidak ada informasi ini konversi terhadap reaktan yang mana jika reaktan lebih dari dua ya. lebih dari satu maaf. Dan dia hanya bilang konversi sekian gitu. Itu maksudnya adalah konversi terhadap limiting reaktan. Reaktan yang maaf reaktan yang reaktan yang ingin dikonversi. Mungkin kita tahu ya tergantung reaksinya apa. Misalkan H plus B itu sebenarnya reaktan utamanya ini apa sih? Itu tergantung dari reaksinya. Kita bisa mengenalinya. jadi kalau keperangannya berarti itu adalah konversi terhadap reaktan yang yang apa ya yang kita inginkan lah gitu. Yang kita inginkan. Berarti yang kita inginkan. Itu ini definisinya konversi mungkin sambil merefresh ya di DRK ini. Kemudian selektivitas itu adalah mal produk dibagi dengan mal reaktan yang berreaksi. Dikali faktor stilgometri. Mal produk ada contohnya. Kemudian yang yield itu adalah mal produk dibagi dengan mal reaktan masuk reaktor. Beda ya. Kalau mal reaktan masuk reaktor ini tidak selalu semuanya terkonversi. Kalau mal reaktan reaksi ini yang berreaksi aja. faktor stilgometri ini adalah mal reaktan yang dibutuhkan secara teoritis secara stilgometris per mal produk. Jadi kalau produknya satu mal reaktannya berapa? Yaitulah faktor stilgometris. Contohnya ini ada juga di buku Bensin dihasilkan dari toluen menurut reaksi ini plus ini menjadi ini plus ini sebagian Bensin yang terbentuk mengalami reaksi sekunder membentuk D-Penil ini menjadi D-Penil plus H2 informasinya seperti ini laju alir umpan laju alir F1 F1 itu keluaran keluaran laju alir produk keluaran hitung konversi selektivitas dan terhadap terhadapnya toluen yang bagian A yang bagian B hidrogen ini toluen ini hidrogen jadi istilah konversi pun juga konversi terhadap reaktan ini atau ini dua-duanya bisa dihitung sekarang konversi dulu konversi toluen ini toluen hidrogen sekarang toluen dulu konversi toluen berapa berarti toluen yang reaksi dibagi dengan toluen awal toluen awalnya 372 oke yang reaksi berarti berapa kalau yang keluar itu 93 berarti kan yang reaksi 372 minus 93 yang keluar ini berarti sisa 372 minus 93 dibagi toluen awal 372 372 minus 93 sama dengan 75% kalau di konversi tidak pakai kali faktor studi metri sekarang selektivitas selektivitas bensin dari toluen maksudnya adalah yang kita inginkan adalah bensin terhadap toluen kita lihat definisinya mol produk berarti mol produk bensin dibagi dengan mol reaktan yang bereaksi reaktan apa yang dimaksud disini adalah tentunya reaktan toluen tadi kita mengejarkan reaktan toluen dulu berarti mol produk bensin per mol toluen bereaksi mol bensin yang dihasilkan yaitu bensin yang dihasilkan berarti 282 minus 13 oke per toluen yang bereaksi seperti yang di atasnya 372 minus 93 sama dengan 96 persen ini dikali dengan faktor strykometri jadi faktor strykometri kita lihat definisinya adalah mol reaktan yang dibutuhkan berarti mol reaktannya toluen yang dibutuhkan strykometris untuk menghasilkan satu mol produk produknya dalam artian bensin jadi intinya satu mol bensin itu perlu diperlukan berapa mol toluen kita fokus ke toluen ini reaktannya kita lihat reaksinya bensin satu toluen juga satu berarti faktor strykometrinya satu untuk menghasilkan satu mol produk bensin itu diperlukan secara teoritis adalah satu mol reaktan reaktan toluen sehingga faktor strykometrinya satu tidak ditulis di sini bagaimana dengan yield yield tadi definisinya adalah bensin yang dihasilkan dibagi dengan toluen masuk kita sekarang fokusnya ke toluen yang dimasuk reaktan di sini adalah toluen toluen masuk bukan toluen yang reaksi toluen masuk adalah sebesar 372 dikali faktor strykometrinya sehingga 70% itu kalau terhadap toluen bagaimana dengan terhadap hidrogen nantinya hidrogen masuk hidrogen yang reaksi dibagi dengan hidrogen masuk kita lihat hidrogen hidrogen yang reaksi 1858 kurang ini dibagi dengan yang masuk 1858 15% kecil reaksinya kalau dari sisi hidrogen faktor strykometrinya juga satu itu membentuk satu produk bensin diperlukan hidrogen satu salah strykometris tapi strykometris satu ini tidak ditulis selektivitas bensin dari hidrogen selektivitas bensin berarti apa bensin yang dihasilkan selektivitas bensin berarti mol bensin yang dihasilkan dibagi dengan saya debinisnya agak lupa sektivitas mol produk dibagi dengan mol reaktan yang beraksi mol produk bensin dibagi mol hidrogen reaksi hidrogen reaksinya sekian oke bensin yang dihasilkan 282-13 282-13 karena di awal dia sudah punya bensin tapi kecil 13 berarti yang dihasilkan 282-13 dikali 1 untuk yang juga seperti itu mol bensin yang dihasilkan dibagi dengan hidrogen masuk sekarang terhadap hidrogen 18 58 jadinya jadi konferensi itu juga terhadap reaktan yang mana nah perhatikan bahwa toluen yang lebih mahal merupakan limiting reaktan toluennya sehingga kinerja reaktor itu biasanya didasarkan pada limiting reaktan tadi saya katakan antara hidrogen sama toluen ini lebih penting mana lebih penting toluen karena dia lebih mahal sehingga kalau bisa toluen ini dihabiskan kalau bisa hidrogen tidak apa-apa karena dia relatif lebih murah tampangannya sehingga kalau reaktor ini konversinya adalah 75% itu artinya terhadap toluen kenapa karena toluen ini lebih mahal sehingga dia dijadikan limiting reaktan karena dua-duanya ini tidak habis toluen sama hidrogen berangkat dari sini kita ke definisi selektivitas masih ingat tadi selektivitas itu apa sudah lewat 4 menit selektivitas itu apa jadi nanti kamu kamu coba aja dulu ya kita bahas minggu depan langsung kita bahas soal mungkin pertemuan di awal-awal itu ini saya lanjutkan aja menjelaskan soalnya karena waktunya sudah nah tadi selektivitas keten terhadap aseton yang terkonversi selektivitas keten terhadap aseton yang terkonversi itu sebagai fungsi konversi dari aseton sebagai fungsi X nah X itu adalah mol aseton yang bereaksi per mol aseton awal gitu nah rumusnya adalah X sama dengan 1 minus 1,3 X itu tahap pertama tahap pertama ada dua reaksi ini yang reaksi kedua samping yang tahap kedua adalah keten yang berbentuk ini itu direaksikan dengan asam asetat menghasilkan asetif dan hidrit itu yang perlu yang diinginkan karena teman atur tekanan sekian untuk nilainya ada di tabel berapa BM berapa USD per kilogram nah diasumsikan ini pabrik beroperasi untuk 15.000 ton per tahun asetif dan hidrit nah disuruh menghitung berapa ekonomi potensialnya jika reaksi sampingnya ditekan karena ditekan itu diapkan sehingga yieldnya 1% reaksi yang kedua nggak ada jadi reaksi pertama plus reaksi yang ketiga ditotal net reaksinya seperti apa kemudian baru dihitung ekonomi potensialnya ketemunya sekian itu yang A nah kalau yang B tentukan range aseton conversion sehingga papri itu bisa profit jika reaksi sampingnya tidak ditekan seperti ini kalau ini saya menggunakan gulisik ya tapi kalian tidak menggunakan orang yang terkulis ini bisa di bisa di foto aja untuk kalian mengerjakan kalau di eksel seperti ini tapi kalian coba mengerjakannya secara tertulis ternyata nanti ketemunya X-nya adalah setian jadi ini reaksi pertama ini adalah reaksi pertama reaksi ketiga reaksi kedua reaksi ketiga nah yang menjadi apa namanya yang menjadi bingung itu biasanya begini jadi yang namanya selektivitas itu satunya membentuk produk utama satunya tidak membentuk produk utama atau kusamping jadi keten total ini saya tulis keten satu sama keten dua keten total keten total itu dia menuju ke reaksi dua sama reaksi yang ketiga yang diinginkan adalah yang menuju ke reaksi yang ketiga gitu nah ketika selektivitas itu akan berperan disitu saya disitu langsung saya masukkan mulainya dari bawah asam aset ikan hidritnya itu berapa sehingga diperlukan keten satu berapa nah keten satu ini kita naikkan dari batas dari keten satu nah ketika keten satu berarti kita bisa menentukan ini keten satu berarti naik ya berarti yang dihasilkan keten satu setian nah aset tonnya berapa kalau gitu nah kita kembali ke definisi selektivitas 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 keten yang terbentuk terhadap aset ton yang terkonversi keten yang terbentuk adalah keten satu saja ya bukan keten dua karena keten dua ini hilang hilang sampai di produk akhir pun dia gak muncul lagi seperti keten sehingga ini bukan produk keten dua nah produk yang dihasilkan dalamnya adalah yang keten satu sehingga selektivitas adalah keten yang dihasilkan yaitu keten satu dibagi dengan aset ton yang bereaksi aset ton yang bereaksi adalah sekian gitu atau dibalik ya ketika sudah tahu selektivitasnya berarti keten yang bereaksi pun bisa dihitung nah kemudian kalau sehingga seperti ini sehingga keten dua ini berapa bisa di ditunggu ajaran ini tanyanya ini kan masih mole ini bisa bisa geometri ya aset ton aset ton yang berkonversi ini dia juga jadi keten sehingga dikurangi ini bermetanya stokometris artinya mole aset ton yang bereaksi itu 28 284 ribu mole keten yang terbentuk juga 284 ribu karena kan stokometris satu ini satu satu metanya pun juga 284 ribu nah kalau keten satunya sudah setian berarti keten duanya 284 ribu kurangi sekian jadinya sekian keten duanya lari ke sini berada-berada sehingga diperoleh produk etiline sama CO nah setelah itu baru ditotal reaksi netnya kayak apa sehingga bisa kita tahu produknya atau F1-nya itu mengandung apa saja kemudian yang PAK-nya mengandung apa saja terus dihitung ekonomi potensinya gitu itu sih nah ekonomi potensinya tentunya diset 0 dengan mengubah X sehingga X-nya ketemu 37% itu yang B kemudian yang C yang C itu adalah mirip dengan yang di atas ini namun beban biayanya ada lagi yaitu ekonomi potensial rumusnya tidak hanya sekedar produk dikurangi reaktan namun produk asetika nitrik dikurangi reaktan ratanya asetron sama asetik asit dikurangi biaya tetap nah biaya tetapnya ini adalah sekian persen dari capital cost capital cost-nya adalah 35 juta di sini di angka saya di RSA saya itu 30 juta tapi di soal 35 juta kita ikutin aja di soal nanti ya 35 juta nah fix manual fix charge-nya atau biaya tetap tahunannya itu adalah 15% dari capital cost berarti 15% dari 35 juta namun ini kita nggak pakai 15% karena sebaiknya saya hitung ternyata rugi untuk 15% itu dikatakan 5% saja ya biar nggak terlalu tinggi supaya bisa untung soalnya kalau 15% nggak untung ini capri-nya biaya tetapnya kegedean gitu sih cuman nanti di ada pertanyaan silahkan silahkan mau dipotong nggak apa untuk rentenganya cuman kalian mengerjakannya pakai tulis tangan aja ya gimana caranya lalu lebih bahan jadi biarnya minggu depan nomor 1 A sampai C ada pertanyaan kalau nggak ada saya cukupkan saja sampai disini sampai jumpa minggu depan hari kalau untuk PPT-nya boleh di share PPT-nya bisa sih oke nanti saya ketuanya siapa bisa kontak saya terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak